Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nuktyelah Mita dari kelas Kelirausahaan 1, jurusan S1 Akutansi, Universitas Mercebuana Menteng. Dosen Bapak Gali, SEMAK. Maksud saya di sini adalah untuk mempresentasikan sebuah bisnis yang akan saya jalankan. Saya bersama dengan tim saya akan menyelesaikan dan menangani masalah terpajakan. Setelah saya mengamati, terdapat banyak permasalahan yang dihadapi wajib pajak. Di antaranya, mereka tidak diberikan pelayanan yang memuaskan dan pengerjaan proyek yang tidak sesuai dengan tanggal kesepakatan. Solusi yang sudah ada di antaranya, memberikan penjelasan saat berkonsultasi, membantu wajib pajak dalam urusan perpajakan, dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Bisnis saya ini dapat dikatakan cukup unik dan menarik, karena kami memberikan kekuasaan dan kenyamanan dalam bentuk sosialisasi dan bimbingan. Selain itu, kami juga menawarkan solusi, yakni di antaranya perhatian yang tulus, memahami secara personalia, dan memberikan solusi yang efektif dengan biaya yang fleksibel. Bisnis saya ini nantinya berdampak pada dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak keterlibatan internasional. Bukti bahwa solusi yang ditawarkan sudah efektif dan efisien, di antaranya, dapat merespon dengan cepat pada wajib pajak, selalu berempati, dan dapat menyelesaikan kewajiban dengan tuntas. Di sini, target customer saya ada wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi. Tujuan besar dari bisnis saya, selain memperoleh keuntungan, juga membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, dan membantu negara untuk berkembang secara ekonomi. Market seizing di sini ada empat, yakni di antaranya ada PAM, TAM, SAM, dan SOM. Di sini saya memiliki pesaing. Ada dua jenis pesaing, di antaranya pesaing tidak langsung dan pesaing langsung. Cara memposisikan usaha dengan pesaing, di antaranya memposisikan kekuatan produk pada kelemahan produk, dan fokus pada produk yang dituju. Selain itu, ada juga strategi agar memenangkan pesaingan, di antaranya memperkenalkan fitur baru, dan memberikan promosi. Modal awal pendapatan jasa dan investasi dari pihak ketiga ini nantinya akan dikelola dengan baik oleh saya dan tim saya. Saya juga memiliki resolution pada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga, dan juga pada tahun-tahun setidaknya. Saya berharap bisnis saya ini nantinya dapat berkembang dengan pekat dan dapat dikenal oleh seluruh orang di dunia. Agar nantinya terwujud visi sebagai kantor konsultan pajak keunggulan yang terpercaya dan berdedikasi tinggi dalam bidang perpajakan. Di sini ada pemasukan dan pengeluaran dari bisnis saya. Ini adalah cara saya memperkenalkan bisnis kepada orang-orang. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Wablai topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.